Baik, kita akan coba teruskan ke chapter 03, lanjutan dari chapter 02 kemarin. Jadi kalau Anda perhatikan, kalau kita perhatikan bahwa rekayasa produktivitas itu kalau perdefinisi adalah concern with design, jadi hampir mirip dengan definisinya teknik industri, jadi concernnya terhadap desain, kemudian development, pengembangan, dan maintenance of productivity measurement, dari kata kuncinya itu ada di pengukuran produktivitas, kemudian evaluasi, kemudian merencanakan untuk perbaikan produktivitasnya, and improvement system in manufacturing and service organization. Jadi sekali lagi, coba kita lihat dari perdefinisi bahwa productivity engineering is concerned with the design, development, and maintenance of productivity measurement, evaluation, planning, and improvement system in manufacturing and service organization. Jadi concernnya itu terhadap apa? terhadap desain, terhadap development, kemudian maintenance of productivity measurement, jadi pengukuran dari produktivitas existing, kemudian mengevaluasi hasil pengukuran tersebut, kemudian kita merencanakan agar ukuran-ukuran produktivitasnya meningkat, ada proses perbaikan di situ, kemudian improvement system in manufacturing and service organization. Terakhir adalah mengimprove atau memperbaiki dari sistem manufaktur ataupun sistem non-manufakturnya, dari organisasi non-manufaktur. Jadi itu adalah definisi dari productivity engineering. Jadi kalau kita lihat semua usaha-usaha kita sebagai seorang insinyur teknik industri, dari mulai merencanakan untuk proses perbaikan, atau merencanakan proses improvement dari kondisi existing, kemudian sebelum kita melakukan proses perbaikan, tentu kita ukur dulu kondisi existingnya, measurementnya, kemudian kita evaluasi, baru kita rencanakan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan ukuran-ukuran produktivitas tersebut. Baru kemudian kita implementasikan dalam sistem manufaktur ataupun sistem non-manufaktur. Jadi itu adalah definisi dari rekayasa produktivitas. Nah dari definisi itu, kalau kita perhatikan, productivity engineering ini akan menjadi sebuah siklus. Akan menjadi sebuah siklus. Kalau Anda perhatikan seperti yang di chapter 02 kemarin, saya sampaikan misalnya perusahaan-perusahaan besar, tarolah perusahaan-perusahaan besar di era revolusi industri ketiga. Kita mengenal, tarolah ada IBM di situ, ada Westinghouse di situ, yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan kecil, karena mereka melakukan proses perbaikan ini, melakukan siklus perbaikan, yang disebut sebagai siklus produktivitas ini, maka kita mengenal perusahaan yang saya sebutkan tadi sebagai perusahaan-perusahaan yang besar. Walaupun ternyata dunia berubah. Perusahaan-perusahaan yang besar, yang misalnya saya ambil contoh Walmart misalnya, itu adalah raksasa retail, tapi sekarang raksasa retail itu tidak di Walmart begitu. Ternyata ada di marketplace sekarang. Seperti itu. Dari definisi tadi, kita langsung masuk ke dalam siklus produktivitas. Dari mulai measure, mengukur. Jadi tahap kegiatan pertama kita adalah kita harus mengevaluasi kondisi existingnya. Dievaluasi melalui apa? Melalui proses pengukuran. Nanti kita akan mendapatkan proses-proses kondisi, hasil pengukuran dari kondisi existing kita. Misalnya produktivitas karyawan kita berapa? Kalau dia digaji sebulan 5 juta, berarti dalam satu tahun, kita gaji 60 juta. Perusahaan mengeluarkan uang 60 juta, kemudian berapa kontribusi seorang karyawan tersebut terhadap perusahaan kita? Kalau misalnya kontribusinya hanya 40 juta, berarti perusahaan nombokin terus 10 juta per tahun. Berarti nanti kita harus lihat juga, kalau kompetitor kita, satu orang karyawannya itu berapa besar kontribusinya. Ternyata satu kompetitor kita itu kontribusinya 150 juta terhadap perusahaan untuk satu orang staff, atau satu orang operator. Sementara di kita tadi hanya 40, berarti produktivitas di perusahaan kita jauh di bawah produktivitas dari karyawan di kompetitor kita. Pada akhirnya kalau kondisi seperti itu, kita tidak akan bisa berkompetisi. Jadi kata kuncinya, pertama adalah measure. Kita ukur produktivitas existingnya, kemudian kita evaluasi. Kita evaluasi produktivitas existing tersebut. Cara mengevaluasinya adalah, kita bandingkan dengan standar, boleh, nanti kita akan belajar minggu depan, atau di chapter berikutnya, bagaimana cara kita membandingkan, mengevaluasi satu produktivitas. Ada yang kita bandingkan dengan satu indeks tertentu. Ada yang kita bandingkan dengan kompetitor kita. Karena misalnya kita punya informasi yang mencukupi tentang perusahaan kompetitor kita, maka kita bisa bandingkan dengan produktivitas dari kompetitor kita. Atau kita bandingkan dengan produktivitas dari industri-nya. Misalnya kita ada di industri manufaktur, kita bandingkan dengan produktivitas rata-rata di industri manufaktur. Kita ada di industri kesehatan, kita bandingkan dengan rata-rata produktivitas di industri kesehatan. Dari mana kita dapat data-data itu? Kita harus banyak googling. Banyak sekarang data-data yang menunjukkan produktivitas satu sektor atau satu industri tertentu. Nah, itu kita evaluasi. Kalau sudah kita evaluasi, baru kemudian kita rencanakan. Kita rencanakan ini kelemahan perusahaan kita dibanding dengan kompetitor atau dibanding dengan industri-nya kira-kira apa. Kalau sudah ketemu, berarti itu yang akan coba kita planning untuk kita improve. Mungkin produk cacat kita terlalu banyak dibandingkan dengan kompetitor kita. Berarti perencanaannya adalah kita bikin program penurunan tingkat kecacatan di perusahaan kita. Pakai Six Sigma bisa, pakai metode-metode yang lain bisa. Kalau sudah, baru kemudian kita implementasikan. Kita lakukan implementasi, improvement. Sesudah itu, kembali ke awal. Kita ukur lagi, kita perbaiki lagi, kita planning lagi, implementasi lagi. Ini akan terus seperti ini. Siklus ini akan terus terjadi. Maka perusahaan-perusahaan yang kalau kita lihat yang dulunya adalah perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan menengah, sekarang masuk menjadi sebuah perusahaan besar. Karena mereka banyak melakukan siklus ini. Siklus produktivitas ini. Tentu tidak cukup perusahaan-perusahaan besar itu kalau kita lihat dari sejarahnya, mereka punya inovasi juga, lompatan inovasi yang revolusioner. Jadi kalau misalnya siklus produktivitas ini adalah siklus yang kita sering lakukan, proses perbaikan secara gradual, tetapi kalau kita lihat perusahaan besar nanti ada saat-saat di mana mereka juga melakukan satu lompatan. Nah, perpaduan antara perbaikan secara gradual dengan satu inovasi yang sifatnya revolusioner, itu yang membuat perusahaan tumbuhnya biasanya lebih cepat daripada para kompetitornya. Seperti itu. Anda perhatikan saja bagaimana yang paling nyatalah perkembangan teknologi di perkembangan bisnis di gadget. Itu sangat cepat sekali. Tahun 2000-an itu kemampuan gadget sangat terbatas, harganya sangat mahal. Karena demand lebih besar daripada supply-nya. Tahun 2010 teknologi mulai pada muncul. Sekarang tahun 2020 Anda lihat ada smartphone yang harganya 1 juta, 2 juta, tetapi kemampuannya mungkin dibandingkan dengan handphone tahun 2000-an masih jauh lebih bagus daripada handphone tahun 2000-an yang harganya 4 juta pada waktu itu. Sekarang smartphone ada yang harganya 2 juta, tetapi dengan kapabilitas yang tinggi. Seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, kita bisa diskusikannya pada sesi tanya-jawab nanti. Ini juga sudah coba saya jelaskan kepada Anda kemarin bagaimana hubungan peningkatan produktivitas dengan peningkatan keuntungan. Jadi kalau kita lihat di sini adalah sumber-sumber yang unggul, ada 5M, material, mesin, modal, dan energi. Kemudian di sini ada proses pembinaan proses yang unggul dari mulai desain, produksi, pemasaran, pembiayaan, pelayanan, pengiriman tempat waktu, dan seterusnya. Kemudian ini akan menghasilkan sumber daya yang unggul. Untuk proses akan menghasilkan proses yang unggul. Kalau ini terjadi, maka produktivitas perusahaan kita akan lebih tinggi daripada produktivitas kompetitor. Artinya apa? Artinya perusahaan kita akan mampu bersaing dengan lebih baik. Akibatnya apa? Maka pangsa pasar dari perusahaan yang kompetitif itu tentu akan lebih besar daripada perusahaan yang tidak kompetitif. Ujungnya adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan ini bisa kita jadikan sebagai cadangan untuk membiayai perusahaan. Kemudian sebagian juga bisa kita gunakan untuk kesejahteraan perusahaan. Ini akan terus seperti itu, akan menjadi sebuah siklus sehingga perusahaan itu akan selalu menjadi lebih besar. yang akan selalu bertumbuh lebih besar. Itulah yang kita lihat di perusahaan-perusahaan Toyota. Kita perhatikan umurnya sudah puluhan tahun, tetapi selalu ada inovasi baru yang membuat dia semakin berkembang. Sekarang lagi ramai di mobil listrik, kita lihat Toyota pun sudah masuk risetnya ke mobil listrik. Dan kalau itu terjadi, kalau mobil listrik ini benar-benar nanti memasyarakat, ini akan sama sekali merubah pola industri otomotif di Indonesia. Bahkan mungkin di dunia. Karena kenapa? Komponennya jauh lebih sedikit daripada komponen yang fuel, yang bahan bakar, kemudian nanti akan berepek kepada para vendornya. Vendor otomotif itu banyak sekali. Makanya harus mulai para vendor untuk di otomotif ini beradaptasi, melihat perkembangan, apakah nanti memang akan trennya itu ke mobil listrik atau tidak. Kalau iya, maka harus segera switch. Begitu ya, mengikuti perkembangan di mobil listrik. Kan kalau di mobil listrik, tidak ada gas buangnya ya, tidak butuh kenal pot berarti kan ya. Kemudian juga dari aspek mesin, dari aspek aksesoris, mungkin sudah sangat berbeda dengan vendor yang berkembang setara. Itu contoh. Minggu lalu juga sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan bahwa untuk meningkatkan produktivitas, sesudah kita tadi melakukan proses, proses siklus produktivitas ini, kita cek perusahaan kita itu punya kemampuan, keunikan mana yang bisa kita tingkatkan, atau punya kelemahan apa yang bisa kita perbaiki. Itu basenya ada yang mungkin teknologi-bas, berbasis pada teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya. Anda silakan nanti dilihat banyak sekali YouTube tentang industri manufaktur, baik itu industri manufaktur otomotif, base logam, ataupun Anda cek ke industri-industri manufaktur yang base-nya pengolahan pangan. Sudah sangat komplikasi, banyak menggunakan robot, yang teknologinya base, yang basisnya teknologi. Saya sering lihat itu di industri pengolahan coklat, karena memang saya sangat tertarik dengan industri itu. dari mulai raw material sampai menjadi produk, itu hampir tidak ada sentuhan orang. Atau di industri keju, dairi, susu, dan olahannya. Itu kita lihat dari mulai memasukkan raw material ke mesin pertama, sampai dengan proses pengemasan, itu sangat-sangat minim persentuhan dengan faktor manusia. Begitu menjaga sterilisasi dari, kesterilan dari produk yang diproses. Itu sudah menggunakan basis teknologi yang sangat baik, menjadi kompetitif dari perusahaan itu. Kalau di manufaktur, kita sering lihat ada yang base-nya, untuk yang teknologi base ini, ada yang komputer edit design, bagaimana kita sudah belajar semua di jurusan teknik industri, bagaimana cara kita mendesain dengan base software-software computerized. Yang kedua, ada komputer edit manufacturing. Ini kalau Anda nanti bisa cek di jurusan teknik mesin, bagaimana dari CAT ini, di lab kita ada ya, dari CAT ini kita interface-kan dengan komputer edit manufacturing. Jadi dengan gambar yang kita inputkan, kemudian nanti mesin bisa mengolah pematerial menjadi persis seperti gambar yang sudah kita inputkan. Komputer integrated manufacturing, bisa juga, atau dengan grup teknologi, terjadi proses pengelompokan, di sisplot, kita sudah belajar, dan terakhir ada di proses-proses robotik. Ini lebih banyak di teman-teman kita di elektro, untuk telemedicine, dan sebagainya. Kita di manufaktur tidak terlalu mengarah ke sini. Ini yang berbasis teknologi. Bisa juga yang berbasis material, kita meningkatkan produktivitas yang basenya material. Melalui apa? Bisa misalnya kita zero stock, memaksimalkan yang namanya zero stock. Kenapa? Karena stok itu pemborosan. Stok itu pemborosan, sehingga kalau Anda mudah-mudahan nanti sesudah COVID ini selesai, kita bisa banyak lagi berkunjung ke pabrik-pabrik. Hampir banyak perusahaan sekarang tidak mempunyai stock, tidak mempunyai inventory. Inventory-nya ada di mana kalau begitu? Ada di vendor. Jadi, bikin kontraknya jangka panjang dengan vendor, sehingga setiap vendor itu punya jadwal kapan mereka harus mengirim material atau mengirim part ke perusahaan untuk dilakukan proses SMD. Itu sangat menekan kos. Kemudian untuk proses pembinaannya, supaya vendor juga menggunakan spesifikasi kualitas yang baik, itu biasanya orang perusahaan, yang perusahaan SMD tadi, dia mengirim orang untuk melakukan proses pembinaan di para vendornya. Itu sangat kelihatan, terutama di industri-industri otomotif, dan vendor-vendornya nampak seperti itu. Bisa juga menggunakan material requirement planning, ini adalah ilmu MOTI yang klasik, yang banyak digunakan. Klasik itu bukan berarti tidak digunakan lagi, tetapi itu adalah sudah satu keniscayaan bahwa itu memang diterapkan. Logika-logika itu diterapkan. Apalagi dengan bantuan software sekarang menjadi lebih mudah untuk penerapannya. Kemudian yang material base adalah dengan pengendalian kualitas. Jadi sejak material datang di perusahaan, itu materialnya sudah kita kendalikan sehingga zero defect. Hampir tidak ada yang cacat dari sejak material. Kemudian juga material handling. Kadang-kadang proses sudah baik, kualitas sudah dijaga dengan baik, tetapi di proses handling, proses penanganan material, penanganan part, itu sering terjadi kerusakan. Jadi terjadi kerusakan karena proses material handling. Ini juga harus kita pertimbangkan untuk kita meningkatkan produktivitas dari perusahaan. Kemudian material reuse and recycling. Jadi material-material yang memang bisa digunakan kembali atau diproses di daun ulang, itu juga bisa meningkatkan value dari perusahaan. Meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang material base, kemudian juga ada employee base, ini berbasis karyawan. Yang klasik itu menggunakan insentif finance, kemudian menggunakan gugus kendali mutu, supaya orang terlibat jauh dalam penanganan proses di masing-masing departemen atau masing-masing bagiannya. Kemudian pengolahan waktu, manajemen waktu, kemudian komunikasi. Nah, ini di dunia sekarang untuk employee base ini, di dunia dengan sistem IT yang sudah sangat canggih seperti sekarang, hubungan antar orang menjadi sangat jarang. Kita ada work from home dan seterusnya. Tetapi tetap manajemen itu harus memperhatikan target-target yang harus diraih oleh masing-masing employee. Ini adalah yang employee base. Kemudian ada yang produk base. Anda bisa surfing di YouTube ataupun di Google, bagaimana begitu berkembang produk-produk yang ada sekarang. Produk yang dulu kita tidak mengenal, sekarang ada. terutama dalam dunia gadget. Saya ambil contoh misalnya smartwatch. Dulu jam itu hanya untuk penunjuk waktu, sekarang jam itu bisa kita gunakan untuk penanda kesehatan atau kebugaran dari badan si pemakaiannya. Nah itu di base-nya adalah produk base. Dulu harga untuk smartwatch, sekarang juga masih ada yang harganya sangat tinggi, ada yang 10 juta, 5 juta, tetapi kita lihat ada merek-merek yang harganya 250 ribu, 300 ribu, tetapi dengan fitur yang sudah mencukupi untuk melihat kebugaran seseorang pada saat dia relax atau pada saat dia berolahraga. Itu adalah produk base. Tapi kok semuanya laku? Yang 250 ribu laku, yang 1 juta laku, yang 5 juta laku, yang 10 juta laku. Kenapa? Karena demand-nya begitu besar. Demand-nya begitu besar dan orang membeli sesuai dengan kemampuan atau daya beli dia. Dan ternyata daya beli itu levelnya bertingkat. Sehingga pada setiap tingkatan pun produk yang dikeluarkan tetap saja bisa diserap oleh pasar. Yaitu yang produk base. Dalam produk base ini ada konsep-konsep tentang value engineering. Bagaimana kita merekayasa nilai. Tadi yang saya ambil contoh misalnya untuk smartwatch. Yang dulunya itu hanya sebagai penunjuk waktu, penanda waktu. Jam itu sekarang digunakan sebagai penanda kebugaran orang yang memakai jam itu. Ada value engineering di situ. Dimasukkan fitur untuk menghitung langkah. Itu sudah satu fitur. Dimasukkan fitur yang bisa menghitung detak jantung. bit per menitnya berapa. Kemudian dimasukkan lagi fitur yang bisa, kalau sekarang ini zaman COVID, dimasukkan lagi fitur yang bisa memeriksa berapa kadar oksigen dalam darah. Saturasi oksigen dalam darah. Sudah itu adalah value engineering. Memasukkan nilai-nilai baru terhadap satu produk yang memang nilai itu dibutuhkan oleh konsumen sesuai dengan perkembangan zamannya. Seperti itu. Itu adalah value engineering. Menambahkan value-value baru terhadap produk yang ditawarkan kepada konsumen. Tetapi kita harus benar-benar perhatikan di sini. Jangan sampai kita banyak menambah fitur, tetapi fitur itu tidak memberikan value terhadap konsumen. Karena yang dibutuhkan oleh konsumen adalah value-nya, bukan hanya fitur. Saya ambil contoh. Di handphone atau di gadget zaman dulu, itu selalu ada, di dalamnya itu ada game. Macam-macam. Gamenya cuma game-game simple. Kalau sekarang, apakah perlu kita menambahkan fitur game? Kenapa? Karena orang kalau main game sekarang sudah lihat saja di Play Store. Diunduh, kemudian sudah sangat beragam. Jadi tidak perlu lagi si industri gadget menginklutkan satu game tertentu. Kenapa? Karena konsumen lebih suka nanti mencari di Apple Store ataupun di Play Store untuk game tersebut. Itu bedanya fitur dengan value. Jadi jangan sampai kita menambah fitur, tetapi buat konsumen itu tidak ada value-nya. Tetap itu cost, menambah fitur itu cost. Tetapi kalau konsumen tidak menginginkannya, maka dia tidak mau membeli barang itu. Kira-kira seperti itu. Itu adalah value engineering. Kemudian ada product diversification. Ini Anda sudah bisa paham. Kemudian ada product simplification. Jadi produk itu justru lebih disimplifikasi supaya lebih orang bisa merasakan value-nya dari produk tersebut. Kemudian ada product standardization. Banyak produk yang harus memenuhi standar-standar tertentu. Kalau di kita misalnya, Omat Islam kalau makan, kita tenang kalau ada label halah dari MUI-nya. Kalau ada label halah dari MUI, kita sudah tenang untuk membeli produk tersebut. Kalau tidak ada itu, kita lebih baik tidak beli. Kan sering seperti itu. Itu adalah product standardization. Jadi standarisasi produk yang dibutuhkan oleh konsumen. Itu tetap harus terpenuhi. Kemudian juga research and development untuk pengembangan produk-produk baru. Kemudian reliability improvement. Meningkatkan keandalan dari produk yang dibuat. Jadi kalau jangan sampai baru dua hari, baru seminggu produk sudah rusak. Sangat tidak reliable. Itu juga mengecewakan konsumen dalam jangka panjang dia tidak akan membeli produk kita lagi. Kemudian juga productivity engineering ini bisa berbasis kepada penugasan atau task-based. Ini ilmu-ilmu kita, ilmu-ilmu klasik kita dari mulai metode engineering, kita memperbaiki tata cara kerja, memperbaiki SOP, kemudian human factor engineering, kita perhatikan faktor ergonomi dari pekerja, kemudian job design, kemudian production scheduling. Ini adalah produktivitas yang berbasis kepada penugasan. Ini ilmu-ilmu klasiknya teknik industri ada di sini. Sekali lagi, kalau saya sebutkan ilmu-ilmu klasik, bukan berarti sudah tidak dijalankan, justru itu adalah sudah menjadi miscaya, sudah menjadi bawaan, pasti dijalankan di satu perusahaan tertentu itu. Seperti itu. Barat kita makan nasi itu klasik buat kita. Dari kecil kita selalu makan nasi. Sekarang makanan selain nasi atau non-nasi juga sudah banyak, tapi tetap saja nasinya kita makan. Walaupun kita banyak makanan tambahan yang lain. Nah ini juga sudah kita diskusikan, jadi ada empat dimensi yang harus kita bangun secara seimbang dalam sistem bisnis kita ini. Baik dari aspek humanware, aspek technoware, aspek infoware, dan aspek orgaware. Jadi untuk kita meningkatkan produktivitas, keempat faktor ini harus kita perhatikan. Hanya nanti kita sesuaikan perusahaan kita ini yang harus segera diperbaiki faktor yang mana. Bagusnya empat-empatnya, tetapi kosnya nanti akan besar. Di perusahaan selalu akan ada trade-off antara proses yang meningkatkan kemampuan dengan kos yang harus kita keluarkan, dengan nanti profit yang akan kita raih. Selalu ada trade-off di situ. Jadi kita mana yang harus kita dahulukan. Untuk aspek humanware, misalnya, ini dari mulai operating ability sampai ke kemampuan dasar untuk mengoperasikan satu mesin, sampai kita kemampuan untuk melakukan proses inovasi. Yang paling tinggi tentu inovasi. Nah ini masing-masing ada otorisasinya, untuk operator mungkin levelnya di operating ability, tetapi juga sedikit-sedikit dia mulai bisa melakukan proses inovasi. Dan yang paling ujung adalah tentu orang R&D kemampuannya harus di-innovasi. Kemudian teknoware dari mulai yang manual tools sampai ke integrated facilities. Kemudian infoware dari mulai familiarizing facts sampai ke assessing facts. Jadi dari mulai mengenali fakta-fakta sampai kita nanti bisa berdasarkan fakta itu kita bisa mengambil satu keputusan. Tentu ini untuk level yang semakin ke atas akan lebih banyak ke arah proses pengambilan keputusan. Kemudian orgaware. Orgaware itu adalah dari aspek organisasinya. Organisasi juga bertumbuh. Mungkin pada saat usaha masih kecil, karyawan hanya 8, 10, menengah menjadi 50, 100. Kemudian membesar di atas ribu. Ini juga harus diperhatikan. Tentu semakin kompleks satu organisasi bisnis, maka harus diperhatikan juga adalah bagaimana hubungan antara orang dengan orang, orang dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan seterusnya. Semakin besar organisasi, biasanya jaringannya akan semakin meluas. Ini yang saya sampaikan tadi untuk humanware, untuk sumber daya manusia, atau human capitalnya. Yang paling dasar adalah kemampuan untuk mengoperasikan. Operating ability, mengoperasikan mesin, mengoperasikan satu perangkat. Yang kedua adalah repairing ability. Perusahaan kita juga harus mengajarkan bagaimana operator itu bisa memperbaiki hal-hal yang dasar dari mesin yang dia pegang, yang dia gunakan. Itu adalah repairing ability. Di atasnya lagi adalah reproducing ability. Jadi perusahaan mampu membuat mesin atau peralatan yang mirip, yang sama. Kemampuannya. Kemudian adapting ability, mulai ada proses adaptasi, disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Lalu di atasnya itu ada improving ability, ada proses peningkatan kemampuannya, dan paling tinggi tadi saya sampaikan adalah inovating ability. Untuk ini harus perusahaan yang semakin berkembang akan mengarah ke arah proses inovating ability. Tadi saya sampaikan di rekayasa produktivitas itu ada perbaikan yang gradual, tetapi kalau perbaikannya gradual, nanti akan ditikung oleh kompetitor yang lebih kompetitif. Makanya harus ada yang namanya kemampuan untuk melakukan proses inovasi yang sifatnya revolusioner. Melompat. Kemudian dari aspek teknologi, dari mulai penggunaan tools-tools yang manual, kemudian power equipment, lalu general purpose mesin, mesin milling, mesin latih, mesin bubut, itu adalah general purpose mesin, mesin yang kegunaannya umum. Ada special purpose mesin, mesin untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat spesial, lalu automatic mesin, lalu computerized mesin, dan integrated facility. Ini kita menjadi pilihan buat perusahaan kita sesuai dengan perusahaan kita ini ada perkembangan di level yang mana. Ini bisa dijadikan sebagai alat untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian tadi dari aspek orgaware, organisasi, dari mulai individual linkage, tadi saya sampaikan bahwa semakin besar perusahaan, maka kita bisa melihatnya dari jaringan yang dia miliki, jaringan yang dia bentuk. Dari linkage antar orang, antar karyawan, linkage kolektif, kemudian hubungan antar departemen, departemental linkage, kemudian enterprise linkage, hubungan antar perusahaan, industrial linkage, hubungan antar industri-nya. kan ada sektor perusahaan itu berkelompok dalam satu sektor yang sama, itu disebut sebagai dalam industri yang sama. Kemudian kita lihat bagaimana nasional linkage-nya, dan terakhir adalah global linkage-nya. Siapa yang melakukan linkage? Tentunya yang melakukan linkage, yang melakukan jaringan, adalah orang-orang yang ada di masing-masing level ini. Jadi misalnya kalau CEO di suatu perusahaan besar, dia network-nya global. Sehingga mungkin sangat jarang ada di dalam perusahaan, karena memang tugas dia adalah membangun jejaring yang sifatnya global. Membuka pasar-pasar baru, membuka kerjasama untuk teknologi-teknologi baru, itu kalau perusahaan yang linkage-nya sudah global. Kalau yang non-nasional, berarti level-nya di nasional. Semakin kecil perusahaan, biasanya bos-nya itu ada di kantor, karena jaringannya sangat terbatas. Itu bisa kita lihat dari situ. Perusahaan yang maju itu biasanya network-nya sangat mengglobal, nasional atau mengglobal. Kemudian juga aspek infoware, aspek informasi, ini sekarang sudah eranya di era informasi, era big data. Anda perhatikan kalau Anda punya Instagram, begitu Anda follow. Misalnya Anda follow, taruhlah Instagram-nya toko-mebel. Tiba-tiba saja nanti akan banyak bermunculan toko-toko-mebel di Instagram Anda, padahal Anda hanya follow cuma satu. Tapi yang lain tahu begitu, langsung masuk. Itu adalah eranya sistem informasi yang kita rasakan sekarang. Dari mulai familiarizing fact, jadi mengenali fakta-fakta pekerjaan kita. Kemudian describing fact, menjelaskan fakta-fakta tentang pekerjaan kita. Specifying fact, bagaimana spesifikasi dari berbagai fakta dari pekerjaan kita. Utilizing fact, bagaimana mengutilisasi, menggunakannya. Kemudian comprehending fact, generalizing fact, dan terakhir tadi saya sampaikan adalah assessing fact. Bagaimana kita menjadikan fakta-fakta informasi-informasi itu untuk proses pengambilan keputusan. Untuk proses pengambilan keputusan di perusahaan kita. Sekarang di kita ada mata kuliah big data, Anda juga sudah bisa punya bayangan. Saya ambil contoh tadi. Begitu Anda masukkan tanggal lahir atau bulan lahir Anda di media sosial, maka tiba-tiba saja nanti akan banyak bermunculan ayah yang baik lahir di bulan Maret. Karena Anda sudah memasukkan data lahir di bulan Maret. Kemudian Anda ada di tentang usia dewasa, maka dianggap sudah menjadi ayah, maka muncullah di situ iklan-iklan ayah terbaik lahir di bulan Maret, dan seterusnya. Begitu Anda masukkan, studi Anda adalah di industrial engineering, maka di situ nanti akan muncul juga kaos-kaos dengan tulisan menantu yang baik adalah insinyur teknik industri. Kan suka begitu ya? Padahal kita tidak pernah memfollow atau nge-friend dengan perusahaan-perusahaan itu. Tapi begitu kita masukkan, data kita langsung menjadi sumber buat perusahaan tadi untuk meng-advertising produknya. Itu contoh. Ini adalah proses dari Infoware. Dari sekian juta yang di-blasting, pastilah ada mungkin seribu, dua ribu, yang benar juga ya, bagus juga ini. Akhirnya beli. Kira-kira seperti itu contohnya. Dan sudah sangat murah untuk mem-blasting seperti itu, hanya butuh dua dolar, satu setengah dolar, tapi sudah di-blast ke pasar yang punya potensi untuk membeli. Kalau yang bahasa Indonesia nggak usah di-blasting ke Peru, ke Argentina. Mungkin cukup di-blasting saja yang di Indonesia yang menjadi pasar potensialnya. Kira-kira seperti itu. Anda lebih paham untuk hal-hal begitu ya sekarang. Kemudian juga peningkatan produktivitas ini yang basenya Kaizen, yang di sistem produksi sudah kita bahas, mungkin kita tidak akan bahas lebih jauh. Ada yang total quality control, ada yang just in time, dan seterusnya. Ini sudah kita bahas. Ini saya mengulang saja. Sebagai mengingatkan kembali. Hambatan peningkatan produktivitas yang pertama tentu saja adalah kegagalan manajemen. Kalau perusahaan gagal itu pasti manajemennya yang gagal. Kegagalan manajemen dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk meningkatkan produktivitas. Tadi untuk menciptakan siklus produktivitas dengan baik. Kalau manajemennya gagal, ya sudah. Wasalam. Makanya kita banyak perhatikan perusahaan-perusahaan yang besar itu karena punya CEO yang baik, yang terkenal, yang tangguh, punya track record yang baik. Bisa juga misalnya peraturan pemerintah untuk produk-produk tertentu dulu misalnya boleh dikerjakan di industri lokal, tapi sekarang harus kembali ke WM-nya. Ke pabrik awalnya. Itu dari peraturan pemerintah. Kemudian ukuran dan kematangan organisasi. Ini kalau kita perhatikan sekarang di era milenial ini banyak perusahaan yang umurnya baru 10 tahun, tetapi dia sudah menjadi unicorn, sudah punya aset di atas 14 triliun, dan seterusnya. Ini subjektif kalau sekarang. Tapi kalau zaman dulu kita perhatikan untuk produk-produk lama, Samsung misalnya, Samsung itu sudah puluhan tahun, dan dia melakukan proses inovasi mengikuti zaman. Dulu penguasa pasarnya Sony, sekarang kita agak susah untuk mencari merek itu. Kemudian ketidakmampuan melakukan pengukuran dan evaluasi produktivitas. Kemudian sumber daya fisik, metode, dan teknologi. Sejak tadi yang saya sebutkan, contoh-contoh itu adalah contoh-contoh perusahaan yang dari kecil menengah, kemudian membesar, dan sekarang contoh-contoh yang lain juga semakin banyak. Artinya apa? Memang persaingan di dunia bisnis sangat berkat. Dulu yang namanya supermarket, kalau tokonya besar, gudangnya banyak, maka itu perusahaan raksasa. Anda perhatikan sekarang marketplace, gudangnya di mana, kita walau alam tidak tahu. Kemudian Anda perhatikan, semua barang ada di marketplace itu, gudangnya ada di masing-masing toko perusahaannya, perusahaan perorangannya, ataupun nama perusahaannya. Kita beli barang A, dikirim dari Jakarta Utara. Berarti ada di Jakarta Utara itu toko-nya. Tapi ujungnya, barang itu kan harus ada pabriknya. Anda perhatikan pabriknya mengerucut ke satu negara tertentu. Negara yang sekarang membesar. Jadi kata kuncinya adalah negara yang maju itu pasti dia punya pabrik. Dia punya industri. Oleh karena itu, walaupun katanya di tempat kita sekarang, negara kita terjadi deindustrialisasi, tetapi tetap sebagai orang teknik industri, pikiran kita adalah negara-negara maju itu selalu dia punya pabrik. Selalu dia punya industri. Nanti yang jualannya boleh siapa saja. Tetapi pabriknya ada di Indonesia. Di kita ke depannya. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan pada hari ini. Kita masuk ke sesi berikutnya untuk tanya-jawab kalau memang ada yang mau ditanyakan. Berikutnya nanti kita akan masuk ke proses pengukuran produktivitas. Nanti ada, saya akan ambil dari bukunya Suman, bagaimana mengukur produktivitas perusahaan. Baik, terima kasih. Nanti kita akan lanjut ke sesi tanya-jawab.